Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan membuat camilan enak lagi Ini bikinnya gampang dan rasanya enak Hari ini aku lagi pengen banget Ngemil camilan ini ya Bikinnya juga gak perlu ribet Disini aku punya 3 siung bawang putih Ini kita cincang halus Dan juga 3 batang daun bawang Juga kita iris halus nanti Kalau misalkan punya bubuk bawang putih Bisa menggunakan bubuk bawang putih Sekitar 1 sendok makan Kalau punya bubuk bawang putih ya Setelah kita cincang halus Aku akan sisihkan dahulu Kemudian kita iris daun bawang yang sudah kita cuci ini Kita iris halus ya Kecil-kecil Ini bonggolnya aku akan iris seperti ini dulu Daunnya ini juga kita iris halus seperti ini aja Biar cepat matang Dan menyerap ke dalam Bahan lainnya Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Aku akan sisihkan dahulu Dan disini aku akan gunakan Sepotong wortel Gak banyak-banyak sih Sedikit aja wortelnya Cuma segini Karena aku suka wortel Jadi aku tambahkan Kalau yang gak suka mumpul Bisa gak pakai Ini kita potong tipis-tipis dan dulu Kemudian kita potong dadu Aku potong dadu Seperti ini Kita iris kecil itu Supaya lebih cepat matangnya Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Setelah selesai Kita iris Wortel dan juga daun bawangnya Kemudian disini aku pakai Satu buah tahu ya Satu potong tahu Tapi ukurannya agak gede Seperti ini Atau sekitar 250 gram Ini kita haluskan Kita pecek-pecek menggunakan garbu Atau ulekan Pecek-pecek sampai halus Setelah kita pecek-pecek Seperti ini Ini kita tambahkan sekalian Disini sekitar setengah sendok teh garam Atau secukupnya Aku pakai sekitar setengah sendok teh aja Kemudian seperempat sendok teh lada Aku gunakan lada bubuk Kemudian setengah sampai satu sendok teh Kaldu ayam Atau kaldu bubuk Masukkan bawang putihnya Kita aduk sampai tercampur rata Kita akan tambahkan disini Wartel ya Kita aduk lagi Pokoknya garam Sama kaldu bubuknya tadi Sesuaikan selera ya Ladanya juga Setelah bahan lainnya tercampur rata Semuanya seperti ini Tambahkan 5 sendok makan Tepung tapioca Atau tepung kanji ya Tiga Empat Lima Kita aduk lagi Ini nanti jadi camilan yang enak banget Ini salah satu camilan favoritku Tambahkan 150 ml air Atau 15 sendok makan air Aduk lagi sampai rata Ini sih bisa dicicipin Kalau misalkan kurang apa Bisa ditambahkan pas ini Kita aduk rata Kemudian kita gunakan panci bersih Ini bisa menggunakan panci wacan Atau apapun terserah ya Kita tuang kesini Adonannya semuanya Ini kita masak sampai mengental Ini kita gunakan api sedang Cenderung kecil Jangan terlalu besar apinya Biar nggak gosong Kita masak sampai mengental Sambil terus diaduk Ini udah agak Agak mengental ya Sedikit Kita tambahkan daun bawangnya Yang sudah tipe iris tadi Kita masukkan kebalian Kita aduk lagi Sampai benar-benar mengental Seperti ini ya Gagak mengental Seperti itu Kita terus aduk Oh aromanya tuh udah enak Setelah mengental Seperti ini Tuh udah kental Kayak-kayak gini Matikan apinya Kita biarkan sebentar Kemudian dalam wadah Dalam mangkuk bersih Kita masukkan 15 sendok makan Tepung tapioca Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Rapan Sembilan Sepuluh Sebelas Belas Tiga belas Empat belas Lima belas Kemudian tambahkan Adonan yang sudah kita rebus tadi Masih panas ya Kita cemprungin ke sini Tuh Masih panas kayak gini Emang sengaja kita bikinnya panas Biar rasanya nanti itu empuk Tangan kita harus bersih Ini kita aduk ke dalam tepungnya sini Kalau misalkan masih kelembekan Bisa ditambahkan lagi ya Tepungnya Kalau misalkan terlalu kering Bisa ditambahkan air panas Secukupnya Disini aku siapkan lampan Kayak-kayak gini ya Kemudian kita bentuk Ini emang kayak gini sih Gak usah terlalu tercampur rata Antara adonan sama tepungnya Kita gini-ginikan Pipihkan, tipiskan Sesuai selera aja Bentuknya seperti apa Kayak-kayak gitu Ini mumpung masih panas Ini udah selesai semuanya Jadinya lumayan banyak ya Jadi segini banyak Kemudian kita siapkan minyak banyak Untuk menggoreng Aku panaskan minyaknya Segini aja Kita biarkan sampai panas dahulu Setelah panas Kita goreng Satu persatu Kita gunakan api sedang aja Cenderung kecil ya Goreng itu sampai Kering Atau cenderung suruh wadah Setelah kira-kira udah matang Udah ngapung ya Udah kering Kita bisa angkat Dan kita pipiskan Kemudian goreng yang berikutnya Seperti ini Setelah matang semuanya Jadi 15 beji ya Ini satu baris ini 5 beji Jadi semuanya jadi 15 Kita bisa makan dengan saus tomat Atau saus sambal Ini rasanya enak banget Wajib untuk dicobain Bikinnya juga gampang Namanya jireng tahu Selamat mencoba Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Terima kasih Ini aku akan mencoba Ini aku akan coba makan satu Bismillahirrohmanirrohim Yang mana aja boleh ya Aku akan coelin ke dalam sausnya sini Bismillahirrohmanirrohim Ini adalah favorit aku banget Seperti ini Bismillahirrohmanirrohim Pengengan enak Kurih Aku suka banget ini makan Terima kasih selamat menikmati